Sementara itu penjabat Wali Kota Sorong Septinus Lobat minta setiap pegawai aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintah Kota Sorong agar dalam bekerja sebagai ASN harus mengkedepankan etika pegawai dan tidak sembarangan menggunakan media masa atau media sosial untuk mengekspos rahasia jabatan. Pernyataan PJ Wali Kota Septinus Lobat disampaikan kami siang di ruang angkret kantor Wali Kota saat dirinya menyerahkan SK perpanjangan masa jabatan untuk PLT Sekda dan sejumlah jabatan yang juga mengalami kekosongan. Menurutnya PJ Wali Kota Septinus Lobat bahwa langkah perpanjangan masa jabatan dan mengisi sejumlah jabatan yang kosong tidak menyalahi aturan sebab sejumlah pejabat yang menempati jabatan tersebut mereka pindah ke provinsi sehingga harus diisi. Kepada sejumlah pejabat yang diberikan SK pelaksanaan tugas dan SK perpanjangan masa jabatan PJ Wali Kota minta agar bekerja dengan mengedepankan etika juga menjaga rahasia jabatan sebagai pejabat negara. Tidak ada pimpinan yang diviralkan. Di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, ganti orangnya tidak mungkin diviralkan. Diviralkan nanti tanpa susah lagi. Media sosial ini kan dia ini tapi nanti kita yang susah. Kalau dia ajak untuk ini jangan memberi komentar karena nanti menyusahkan diri sendiri. Selagi masih ada di situ. Kalau aku mau pindah, saya tidak kasih pindah tau. Kau tinggal terus di situ sampai di situ. Jadi pimpinan itu biar dia melakukan sesuatu, kita datang minta maaf. Saya dulu begitu. Kalau memang saya salah, saya pergi minta maaf. Bukan berarti wartawan datang memang beri wawancara terus saya. Wah, saya punya bos begini-begini, saya punya pimpinan, tidak boleh. Gitu. Kita beretika. Dalam pemerintahan itu ada mekanisme. Sejelek-jeleknya, tapi kita harus ikut pimpinan saya. Mungkin keputusan itu tidak baik, tapi pasti dia akan melihat juga kalau memang saya baik, saya pasti tarik kembali atau mungkin merebakkan di posisi yang lain.